Intro Selamat siang peranitizen dimanapun kita berada Salam inspirasi, salam inspirasi bagi kita semua ya Mengapa harus Anis Caimin begitu kan ya Karena dari beberapa pengalaman Anis Caimin ini Begitu kan ya saya lihat bahwa visi dan misinya sangat luar biasa ya Bertekad ya ubah nasib keluarga Indonesia Jadi lebih sejahtera begitu Yaitu koalisi perubahan Tentu bagaimana Anis Baswedan ini dikontrol oleh para ulama dan kiai Tentunya seperti itu begitu Berbeda dengan resim hari ini Berbeda dengan Pak Ganjar dengan Pak Prabowo begitu kan Mungkin bisa saja dikontrol para oligarki-oligarki Yang punya kepentingan besar terhadap negara kita begitu kan Lihat saja di Jawa Timur para ulama, para kiai begitu bersatu Para santri bersatu untuk memenangkan Anis Caimin ini begitu kan Karena satu-satunya yang diharapkan ini koalisi ini begitu Maka masyarakat bergandengan tangan untuk bersama-sama Untuk mesejahterakan dan kemajuan bangsa kita begitu ya Kita jangan dengarkanlah omongan-omongan di luar sana begitu ya Tetapi kita lihat saja inilah negara demokrasi kita Saya yakin dan saya yakin-yakinnya Anis Caimin ini akan mampu Mesejahterakan bangsa kita begitu ya Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini Ini komentar-komentar dari netizen ya Anis bertekad ubah nasib keluarga Indonesia jadi lebih sejahtera Sangat luar biasa begitu ya Nanti kalau ternyata tidak sejahtera Anis akan bertekad lagi Ini komentar-komentar dari netizen disitu begitu Sudah mulai muncul begitu ya Kenapa? Karena bagi mereka junjungannya begitu kan ya Karena dikendalikan pala oligarki Yang kemudian ya itu-itu aja nimpel kepada Pak Jokowi begitu kan Pak Ganjar, Pak Prabowo nimpel ke Pak Jokowi terus disitu begitu ya Demi apa coba? Ya demi berkuasa lah kira-kira seperti itu begitu Berbeda dengan Anis Baswedan Tidak begitu ambisius begitu Tapi lebih menata ke bagaimana rakyat lebih sejahtera disitu ya Banyak program Pak Anis yang udah lumayan bagus Salah satunya program Lensia ya Insya Allah ketika beliau menjabat sebagai RI Rakyat Indonesia, seluruh rakyat Indonesia bisa sejahtera Hingga tidak terjadi lagi kesejangan sosial Betul begitu kan Lihat saja ya Bantuan dari masyarakat saja begitu hari ini Rezim hari ini Banyak yang salah sasaran begitu Apa yang mesti dilakukan begitu? Maka pejabat-pejabat pemerintah sekarang kok tidak turun ke bawah begitu kan? Walaupun turun ke bawah hanya ya di foto-foto sana sini begitu Tidak tepat sasaran begitu Anis Baswedan solusi yang paling utama begitu Anis Cak Imin ini saya rasa ini sangat luar biasa untuk menjadi Apa namanya? Kemajuan untuk bangsa Indonesia begitu kan? Ya nasional, religius begitu kan? Bahkan lebih realistis dan bakal bisa diujudkan kolaborasi dengan teman sejawatnya Saat sama-sama berkuliah di kampus yang sama Memberikan misteri ya Antar keduanya untuk menunjukkan keinginan ya tersebut Apalagi ya didukung banyak komponen anak bangsa yang terbaik Betul begitu Saya kira bahwa perdebatan-perdebatan sekarang soal masalah apa namanya ya Politik identitas dan sebagainya Saya kira terbantahkan dengan adanya Anis Baswedan hari ini Bahwa justru lawan-lawan Anis Baswedan yang memainkan politik identitas begitu ya Saya kira kesejahteraan itu menurut saya pribadi begitu kan ya Pasti ada begitu kan ya untuk memajukan bangsa kita Karena program dari Anis Baswedan itu lebih fokus kepada rakyat kecil ya Kesejahteraan masyarakat, ekonomi di situ begitu ya Dan pendidikan, kedua-dua inilah yang kemudian yang menjadi sorot penting bagi Anis Baswedan ya Berbeda dengan janji Pak Ganjar ya Dalam dunia pendidikan seperti guru gajinya katanya 30 juta sampai 50 juta Ini ngawurnya luar biasa ya uangnya siapa yang mau diberikan begitu kan Anggaran 3000 triliun masa cukup dengan gaji 30 juta sampai 50 juta Itu kan omdo begitu kan ya Omong doang kira-kira kan seperti itu begitu Berbeda dengan Anis Baswedan lah Lebih mesejahterakan masyarakat ya Mungkin dengan dunia guru, dunia pendidikan, ekonomi akan semakin membaik ya Di era ketika Anis Baswedan menjadi seorang presiden Anis Caimin begitu ya Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini Ini beritanya Anis bertekad ubah nasib keluarga Indonesia jadi lebih sejahtera Bagus dong, ini visi yang luar biasa begitu ya Bakal capres koalisi perubahan untuk persatuan Anis Baswedan disambut meriah para pendukung saat menghadiri senam sehat bersama Partai Keadilan Sejahtera PKS di Banteng Kota Besa ya Palembang, Sumatera Selatan pada hari Minggu ya Ini menunjukkan bahwa PKS sudah mendukung Anis Baswedan begitu Dan bahkan ya hari Selasa besok akan deklarasi bersama PKS, Nasdem dan PKB disitu begitu ya Kedatangan Anis Baswedan terasa istimewa karena juga disambut oleh Sultan Palembang Darussalam ya Sultan Iskandar Mahmud Bahrudin ya Untuk ya dilakukan proses pemasangan kain songket ya dan tanjak begitu ya Bahkan dalam sambutan itu begitu Anis menunturkan gerakan perubahan bukan segedar mengganti pemimpin Tetapi mengganti ya kondisi dan nasib seperti keluarga Indonesia agar lebih baik dan sejahtera Betul begitu kan Saya mengapa tertarik sekali dengan adanya perubahan hari ini begitu Melihat gagasan-gagasan yang dilakukan oleh Anis Baswedan Itu paling utama menjadi prioritas adalah kesejahteraan masyarakat Bisa saja harga-harga pokok semakin turun ya Bahan-bahan yang kita makan semakin turun Mulai dari beras, minyak dan sebagainya begitu kan Ini yang paling utama sosialisasi dan visi misi untuk kedepan Anis Cak Imin ini adalah Masalah ya pangan disitu begitu Dan di satu sisi masalah pendidikan dan ekonomi Ini yang menjadi ya ciri khas Anis Baswedan dan Cak Imin Berbeda dengan Pak Ganjar, berbeda dengan Pak Prabowo Seolah-olah wah sudah seakan-akan menjadi presiden begitu Ya kinerja programnya sangat luar biasa mereka begitu yang tidak warkan Padahal itu ngaur begitu Kira-kira kan seperti itulah begitu ya Dalam sambutannya Anis menuturkan gerakan perubahan bukan segedar mengganti pemimpin Tetapi mengganti kondisi nasib setiap keluarga di Indonesia agar lebih baik dan sejahtera Kita perubahan bukan sekedar pergantian nama presiden Bukan ya tentang satu orang Melainkan keinginan perubahan ya Kondisi keluarga-keluarga lain kata Anis Baswedan Ya Anis Baswedan lebih memikirkan soal perut bangsa ya rakyat Indonesia begitu kan Daripada yang lainnya begitu kan Anis Cak Imin itu lebih melihat kenapa sih masih ada orang yang belum sejahtera Ada orang miskin ya begitu kan Itu yang menjadi prioritas utama untuk Anis Baswedan Ini sangat luar biasa begitu ya Bahkan Gubernur Jakarta 2017-2020 itu ya mengungkap ya bahwa perubahan yang selama ini diisuarakan dan menjawab 4 isu Ya ini bahan pokok terjangkau, lapangan pekerjaan, jaminan kesehatan, dan pendidikan yang berkualitas Ada 4 pokok disitu Ekonomi begitu ya Terus kemudian pendidikan, kesehatan, dan lapangan pekerjaan Ini yang menjadi penunjang bahwa visi dan misi Anis Baswedan sangat luar biasa begitu kan ya Daripada hanya janji-janji seperti mereka begitu Pak Gancar dan Pak Prabowo katanya kalau guru begitu ya Akan mau beranganangan mau digaji 30 juta sampai 50 juta Ini kan gimana uangnya siapa yang mau dikasih begitu kan Ini kan menurut saya pribadi anganangannya terlalu tinggi begitu kan Apalagi Pak Prabowo begitu Kalau sudah hamil begitu kan ada ibu-ibu hamil Anak-anak mau diberikan nasi gratis setiap hari begitu Katanya begitu ya Membutuhkan uang sebesar 400 triliun Sedangkan anggaran kita berapa triliun begitu ya Ya kalau hasil ngotang-ngotang bisa aja begitu kan Ngotang sana sini, ngotang sana sini begitu kan ya Ujung-ujungnya ya bisa bekerja dengan yang lain Bekerja sama dengan yang lain begitu kan ya Karena pada akhirnya 400 triliun satu tahun itu sangat angka yang patah Mending ya menurut saya pribadi ya Berikan kepada rakyat yang kecil Rakyat apa namanya Rakyat miskin disitu begitu kan 400 triliun kan cukup begitu kan ya Kita lihat saja data di Bansos disitu begitu ya Oke mungkin itu yang kami sampaikan ya Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini Karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya Salam para netizen, salam inspirasi Salam inspirasi bagi kita semua Jangan lupa di subscribe channel Youtube Hodari Podcast Rakyat ini